Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Hari ini adalah hari yang menentukan bagi sejarah perjalanan Kabupaten Menteri, bahwa kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa hari ini putusan Mahkamah Konstitusi, dan Alhamdulillah pasangan saya tidak ditetapkan sebagai kemenang Bupati dan Menteri Bupati terpilih Kabupaten Menteri. Tentunya mari kita hargai putusan MK, mari kita jadikan hukum sebagai panglima di negeri ini, khususnya di Kabupaten Menteri. Kemudian saya mengimbang kepada seluruh masyarakat, kudusnya tim, pendukung. Seluruh masyarakat, mari kita sama-sama junjung etika, junjung kebersamaan, mari kita bangun Kabupaten Menteri yang kita cintai ini. Silahkan hilangkan perdebatan, hilangkan cati-catian, hilangkan dendam, mari bersama dan mari membangun Kabupaten Menteri. Kemudian karena ini berhukum masa pandemi, saya menginginkan kepada kita semua agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, barangkali itu saja yang harus kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!